Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya sobat Kali ini saya akan memberikan tutorial terkadangkan ikan belak yang simple yang bisa digunakan di kailinya Jadi ini kail yang saya gunakan itu pasti mix carbon ngerek di siama ya Ini nomor 2 dan ini yang mix carbon yang size 9 yang besar Dan ini saya pakai biasanya saya pakai ini yang nya carbon nomor 13 Dan ini pasti gili-gili yang kecil aja dan ini gunting dan yang pasti ada PE Jadi langkah awal yang kita lakukan yaitu membuat ikatan membentuk lingkaran Jadi kita masukkan pertama senar atau PE yang pertama lalu kita masukkan lagi ujung PE yang kedua Jadi membentuk lingkaran seperti ini Ini teman-teman kita tarik dulu kita rapikan ya Ya ukurannya sepanjang 2 ruas jari terunjuk lah Jangan terlalu panjang karena kalau terlalu panjang jarang kena coy ikannya Dan ini kita tali atau kita ikat bebas Oke sobat ini sudah selesai untuk ikatan Nah atau talian yang pertama yaitu membentuk lingkaran Satu kilik-kilik dan untuk panjangnya 2 ruas terunjuk jari Nah jangan panjang-panjang cuma 2 ruas jari terunjuk aja Dan yang satunya itu kita pakai untuk mengikat kail yang kecil Dan yang besar ini rahasia untuk kail yang bisa digontak-ganti ya Dan ini rahasianya kail yang lingkaran Nah kita akan pasang kail yang besarnya dulu di ikatan yang membentuk lingkaran itu Kita siapkan dulu Ini ukurannya lumayan besar ya Sepingking yang kita pasang seperti ini Perhatikan baik-baik Ya teman-teman biar tidak ketinggalan jangan di skip Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah dan ini sudah selesai ya teman-teman Untuk yang tanpa tali Jadi ini tidak diikat dan aman Jadi tergantung PE-nya ya kuat apa enggak Oke dan ini kita pasang kail yang kecil ya Di senar yang satunya ini yang panjang yang sisanya Nah ini saya gunakan biasanya itu kan untuk auto-hook-nya si kail kecil Jadi walaupun kita main sentak kita bisa auto-hook juga dengan kail kecilnya Kemungkinan besar bisa seperti itu dan kita sejajarkan dengan apa itu kail yang besar Nah ini sudah teman-teman kita selesai di tahap akhirnya untuk cara rangkaian ikan belanak yang tanpa tali kita bisa bontak ganti kailnya Nah ini sudah sejajar ya kail apa itu yang kecil dengan yang besar Kita potong dulu Oke sudah selesai dan ini Apa itu cara masang umpannya ya Jadi ini kita pipihkan di bagian yang besar Nah kita sejajarkan seperti ini Kita umpannya itu dipipihkan lah Apa itu di apa kan Dipenyet kalau enggak dipenyet gitu Nah kita sejajarkan dengan yang kail besarnya Besarnya kayu kecilnya itu Dan ini teman-teman seumpama kail yang satunya itu mengkang atau sudah berkarat atau sudah tidak tajam lagi kita bisa ganti dengan kail yang baru ya Nah dengan rangkaian ini cara penalian atau cara ikatnya kayak ini bisa kita ganti semau kita Nah cara gantinya seperti ini kita lepas dulu bagian pertamanya dulu yang bagian bawah Kita lepas dan tiga ganti yang baru setelah itu Nah seperti ini mudah kan mudah banget kan Nah kita ganti yang baru atau lebih tajam lagi mau pakai yang kail yang apa yang biru atau mau yang bagong seperti awal enggak apa-apa enggak masalah yang penting tajam Sesuai dengan apa itu keinginan kita mau pakai kail yang mana Ini rangkaian menurut saya simpel banget dan mempermudah kita untuk mengganti kail kalau kailnya sudah tidak layak dipakai lagi atau tidak tajam ataupun mengkang Nah ini tips dari saya bagaimana kita membuat ikatan yang mudah untuk diganti-ganti Jadi akan belanak biar kita mempermudah kalau ganti kailnya oke sip kan mantap Terima kasih 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 Terima kasih